Halo Finet lovers, kembali lagi ya ketemu sama aku Andi di channel youtube kesayangan para pemana Indonesia Finet Archery Official Nah pada kesempatan kali ini aku mau memperkenalkan ya salah satu Bukan, maksudnya salah dua, nih ada dua quiver dari V-Pix Yang kelihatannya mirip, kelihatannya sama padahal itu berbeda loh archers Nah kalau kalian penasaran, terus tonton videonya sampai habis ya Sebelum aku mulai videonya ya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan nih video-video dari kita yang terbaru juga ya Nah Finet lovers, di tangan aku ini ada dua ya quiver dari V-Pix Nah kelihatannya sama kan Nah ini tuh sebenarnya berdua ya, sama berbeda Yang satu ini dia quiver V-Pix Ascendo Bag Nah yang kedua, ini quiver V-Pix Ascendo Tournament ya, warnanya sama Nah kalau dilihat dari secara kasat mata ya Ini benar-benar kelihatannya sama padahal ini beda ya archers Nah, maka dari itu aku mau jelasin ini kepada kalian ya Gimana cara perbedaannya, cara ngebedainya juga dari fungsi-fungsinya juga nanti aku jelasin satu-satu Oke, stay terus Nah Finet lovers, di tangan aku ini ya, di depan aku ini ada quiver V-Pix Tournament Nah, yang quiver V-Pix Tournament ini biasanya dipakai para pemanah bow standar ataupun yang rekep Kenapa? Karena posisi dari arrow-nya kalau dimasukin ke sini, dia bakal menghadap ke depan Terus juga yang quiver ini tuh, kalau yang turnamen ataupun yang arrow yang menghadap ke depan Dia biasa disebut dengan quiver hip ya, archers Nah, untuk detail-detailnya ya archers, di sini kita ada Tasnya ya, atau kantongnya, ini lumayan agak besar ya Kalian di sini bisa disimpen tigo ataupun ya aksesoris-aksesoris lainnya yang agak besar di sini Terus, kalian juga, kalau kalian buka di sini, udah dapetin ini copper bag ya Yang warna putih, bisa melindungi quiver kalian dari debu Tuh Dari V-Pix Oke, lanjut Nah, di dalam sini tuh dia ada bagian yang jaring-jaring gitu Jadi lebih aman kalau kalian nyimpen barang-barang ya Lanjut Nah, ini juga sama Nah, kantongnya dia lumayan agak dalam kalau yang di sebelah sini Kalian bisa nyimpen apapun ya aksesoris kalian yang Kalau di bawah, book scoring, lainnya, pinjertap Boleh, boleh Terus, kalian juga didapetin Nah, ini untuk beltnya sama ini untuk pouch Ya, pokoknya memang ini buat nyimpen aksesoris tuh Ya, kelihatan Aksesoris Di sebelah sini juga tuh yang agak kecilnya Terus, ini pengkunciannya itu udah ada magnet di sini teh Tuh Pakai magnet ya archers Nah, untuk cara pasangnya ya archers Ini tuh di sini ada Bulu-bulu buat pelko gitu ya tuh Epet-epet Nah, ini juga ada logam Tuh, di sini tuh bisa diputar Nanti buat munci Ya, nah ini Tinggal masukin aja sama kalian Nah, masukin ke sini Sesuaikan dengan logam yang tadi Masuk Nah, kalau udah masuk Nah, tinggal diputar aja Nah, diputar aja Ya Tinggal dikunci aja di sini Jadi gak bakalan jatuh Udah ada tambahan pelkoro juga Jadi lebih kuat Nah, hanya Nah, ini Untuk beltnya tinggal masukin ke sebelah sini ya archers Sesuai kebutuhan aja Nah, untuk yang selanjutnya ya archers Kita juga ini Yang kedua Ini quiver pipik asendo back ya Nah, ini Biasanya digunakan oleh para pemanah kompon Nah, untuk perbedaannya Ini posisi arrow yang dimasukin T bakalan menghadap ke belakang Nah, di sini ya Masukin agak menghadap ke belakang gitu Nah, untuk detail-detailnya ya archers Nah, ini ada Saku yang agak kecil ya Di sebelah bawah Ya, di sini Di sana Di sini Saku yang agak bawahnya Terus yang ini juga Sama Dapet Oh, dapet Backupernya Buat melindungi Quiver kalian Dari debu dan yang lain Nah, sebelah sini juga Nah, di dalam Ini ada bagian yang kecilnya juga Jadi terbagi-bagi Lanjut Di sebelah sini nih Ini ada bagian ya Kalian bisa nyimpen T-gog Atau piecemeal Atau yang disebut juga T-square Masukin aja ke sini ya Jadi Gak bakalan Ngeganggu juga ke arrow Udah kekunci Di sebelah sini nih Di dalam Ini untuk yang beltnya Ini beltnya Nah, kalau yang Quiver pipik asendo Back ini Memang lebih simple ya Archers Jadi gak terlalu ribet Nah, Finite Lovers Untuk kapasitas Dua Quiver ini tuh Dia bisa menampung Hingga satu lusin arrow Ya Akan tetapi Buat kalian yang pakai arrow Ukuran kecil-kecil Ini bisa menampung Lebih banyak nih Arrow-nya ya Nah, Finite Lovers Gimana sekarang Kalian udah Gak bingung lagi kan Gimana cara Ngebedain dua Quiver ini Nah, maka dari itu Buat kalian juga Yang tertarik Dengan dua Quiver ini Kalian bisa langsung aja Hubungi admin online kami Di sini Ya Ataupun Buat kalian Yang mau check out Langsung Bisa langsung ke Online store kita Di Tokopedia Shopee Ataupun Bukalapak Oke Nah, Finite Lovers Buat kalian juga Yang mau lihat Barangnya langsung Langsung aja ya Ke toko Atau store kita Yang ada di Bandung BSD Jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasi Biar kalian gak ketinggalan Video-video dari Finite Archery Official Bye-bye guys Ciao